Halo, selamat siang pemirsa menemani aktivitas Anda Indonesia siang kembali hadir. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Bersama saya Aprilia Putri berikut berita pilihan siang ini. Pemirsa di tengah pandemi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia kembali gelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Ada pun tuntutan yang disuarakan adalah menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. Pemirsa, Senin pagi di sejumlah stasiun terjadi kebadatan jumlah pengguna KRL. Bahkan beberapa gerbong di stasiun Manggarai terlihat sesak dipenuhi penumpang. Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini memperlakukan sistem ganjil genap. Sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap ini diterapkan di 25 ruas jalan ibu kota. Ya, pemeriksa setelah tiga hari sosialisasi, Kamis mendatang pelanggar aturan ganjil genap dikenai sanksi tilang maksimal 500 ribu rupiah. Hari pertama sosialisasi, faktanya masih banyak pengemudi yang belum tahu berlakunya kembali aturan ganjil genap di Jakarta. Selama tiga hari ke depan adalah masa sosialisasi penerapan ganjil genap setelah ditiadakan selama masa PSBB diberlakukan. Saksi baru akan diberlakukan mulai 6 Agustus mendatang. Lalu bagaimana penerapan kembali sistem ganjil genap hari pertama? Kita bergabung dengan Armalina di kawasan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Pembersa pemberlakuan kebijakan ganjil genap di tengah tingginya kasus COVID-19 di ibu kota menuai kontroversi. Pengamat kebijakan publik menilai pemberlakuan aturan ditegah penerapan protokol kesehatan yang belum sepenuhnya disiplin pada transportasi umum di jam sibuk hanya berpotensi meningkatkan resiko penularan. Ribuan ASN di lingkungan pemerintah kota Cimahi, Jawa Barat menjalani tes swab. Masih di Indonesia siang, pemirsa gara-gara ikut memandikan jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19, puluhan warga di Nagan Raya Aceh harus menjalani rapid test dan swab test secara massal. Kasus terkonfirmasi COVID-19 ini menjadikan Kabupaten Nagan Raya dari zona hijau ke zona merah. Setelah gubernur dan sejumlah staff terpapar positif COVID-19, ratusan orang mengikuti tes swab massal di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tes swab diikuti oleh ratusan orang yang melakukan kontak langsung dengan gubernur Isdianto pasca pelantikan. Sementara itu ribuan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Cimahi, Jawa Barat juga menjalani tes swab. Pemirsa Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk lebih serius dalam menangani wabah pandemi di tanah air yang jumlah kasusnya terus meningkat. Pengembangan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan oleh Bio Farma dan Universitas Pajajaran Bandung memasuki tahapan uji klinis. Bio Farma dan UNPAD membuka kesempatan bagi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam uji klinis COVID-19. Ya, apakah jumlah pendaftar relawan uji coba vaksin COVID-19 sudah memenuhi kuota yang ada? Kita bergabung dengan Desi Juliani di Universitas Pajajaran Bandung, Jawa Barat. Wali kota Surabaya Tririsma hari ini kembali turun ke jalan untuk patroli dan mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Namun diduga akibat kelelahan pasca 4 jam berkeliling, wali kota Surabaya Tririsma hari ini kelelahan, bahkan harus dituntun untuk masuk mobil. Pemirsa pandemi COVID-19 menyusahkan persoalan serius, yaitu menumpuknya limbah medis yang berpotensi menjadi sarana penularan wabak COVID-19. Bocornya limbah medis COVID-19 hingga ke tempat pembuangan akhir diduga akibat kelalaian pihak rumah sakit yang tidak melakukan pemilahan sebelum limbah dibuang. Pemirsa seorang pria bernama Hadi Pranoto menghebohkan publik setelah menggeleng menemukan obat herbal antibody COVID-19. Pengakuan Hadi muncul lewat kanal Youtube musisi Angie Drive. Hanya saja pernyataan Hadi ditentang oleh para dokter. Mereka menilai opini Hadi sangat tidak masuk akal. Akibat sopir mengantuk minibus di kota Pematang Siantar Sumut menabrak rumah. Kembali di Indonesia siang. Pemirsa sebuah minibus menabrak pagar rumah warga di kota Pematang Siantar Sumatera Utara. Insiden ini diduga terjadi akibat sopir minibus mengantuk. Kita ke informasi lainnya pemirsa Polda Jawa Timur telah mengetahui keberadaan oknum mahasiswa pelaku pelecehan seksual fetish kain jarik di Surabaya. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak kampus terkait pengaduan para korban. Selengkapnya disampaikan Oke Arisandi dari Surabaya. Anggota Paskibrakan Nasional tahun 2019 Sylvia Kartika Putri kembali bertugas di istana. Kembali di Indonesia siang. Pemirsa ulah makmak dalam informasi berikut ini berbahaya dan tak patut dicontoh. Ya ada rombongan makmak yang nekat berhenti di jalan tol Cipali-Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan tak hanya berhenti mereka juga asing menggelar lesehan makan barang tepat di bahu tol saat arus lalu lintas tol sedang ramai. Dari Pekan Baru Riau, pemirsa video seorang polisi viral karena saat ia hendak disuntik yang persangkutan terlihat ketakutan. Ya kita ke informasi lain pemirsa menjadi dermawan tidak harus menunggu kaya harta dermawan bisa dilakukan siapapun di tengah keterbatasan. Itulah yang dilakukan Rino, sang pengamen badut yang mengisihkan sebagian hartanya untuk pansia dan orang dalam gangguan jiwa. Pemirsa anggota paski beraka nasional tahun 2019, Sylvia Kartika Putri kembali bertugas di istana pada peringatan hari kemerdekaan RI tahun ini. Siswi asal kota Pumatang Siantar, Sumatera Utara kembali terpilih setelah proses lesi tiadakan akibat pandemi COVID-19. Konsep drive-in sinema akan hadir sesaat lagi tetaplah di Indonesia siang. Ya pemirsa kita simak kembali berita pilihan siang hari ini. Yang pertama mulai hari ini aturan ganjil genap mulai kembali diperlakukan di 25 titik di Jakarta. Setelah tiga hari sosialisasi, Kamis mendatang pelanggar aturan ganjil genap dikenai sangsi tilang maksimal 500 ribu rupiah. Selanjutnya Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk lebih serius dalam menangani wabah pandemi di tanah air yang jumlah kasusnya terus meningkat. Dan pengembangan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan oleh Bio Farma dan Unpat memasuki tahapan uji klinis. Bio Farma dan Unpat membuka kesempatan bagi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam uji klinis COVID-19. Terakhir pemirsa akibat kelelahan pasca 4 jam berkeliling mensosialisasikan protokol kesehatan. Wali kota Surabaya teriris sepahari ini kelelahan dan harus dituntun untuk masuk mobil. Keinformasi lain pemirsa pelaksanaan ibadah haji tahun ini usai sudah. Berakhirnya haji 2020 ditandai dengan pelaksanaan tawaf pada atau tawaf perpisahan. Pemirsa dua orang astronot Space X bersiap kembali ke bumi dari stasiun luar angkasa internasional. Kapsul Dragon yang membawa mereka akan mendarat di Teluk Meksiko. Kembali ke tanah air pemirsa rindu dengan menonton film di bioskop. Drive-in cinema bisa menjadi alternatif hiburan di tegah pandemi COVID-19. Penonton bisa menikmati film di dalam mobil dengan dilengkapi frekuensi radio untuk tetap mendapatkan audio film yang maksimal. Warga di Banjar Negara Jawa Tengah menyulap saluran irigasi menjadi kolam ikan. Pemirsa akses dua kecamatan di Kabupaten Bonebolango Gorontalo kembali terputus setelah jembatan darurat yang dibangun masyarakat pasca ambruknya jembatan Tulabolo. Yang ambruk diterjang banjir pada 3 Juli 2020, Sabtu kemarin kembali putus. Kondisi ini memaksa warga menyeberangi sungai menggunakan rakit. Banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan masih merendam 34 desa di 6 kecamatan. Banjir yang terjadi sebagai dampak meluapnya sungai Walenae dan Danau Tempe mengakibatkan korban banjir terancam krisis pangan. Ratusan kepala keluarga hingga saat ini masih bertahan di tenda pengungsian. Selama masa sulit pandemi COVID-19, tak sedikit masyarakat yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Di Banjir Negara, Jawa Tengah, seorang pemuda yang terkena PHK menyulap saluran irigasi menjadi kolam ikan koi. Pemirsa menyantap olahan daging kurban mungkin membuat Anda khawatir akan meningkatkan kadar kolesterol. Namun olahan daging dari sebuah restoran di Semarang, Jawa Tengah ini diklaim tak akan menaikkan kadar kolesterol, bahkan bisa menurunkan resiko asam urat. Seperti apa berikut liputannya. Pemirsa terkait dengan perkembangan sebaran virus corona, MNC peduli mengajak Anda semua untuk membantu para petugas kesehatan yang membutuhkan alat pelindung diri. Kami juga akan menyalurkan bantuan untuk warga miskin yang terdampak virus corona. Informasi tadi mengakhiri Indonesia siang hari di live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.ad. Selalu jaga kesehatan, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.